Intro Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah memperkuat mesin partai dengan menggelar musyawarah anak cabang pada selasa 17 Desember 2019. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di Kabupaten Pulang Pisau, bertempat di Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau. Hadir dalam musan cap tersebut Ketua DPD-PD Perjuangan Arton S. Dohong, Sekretaris DPD Sigit Kayunianto, beserta jajaran pengurus DPD lainnya. Hadir pula Ketua dan Perwakilan Partai Politik yang memperkursi di DPRD Kabupaten Pulang Pisau seperti Gerindra, P3, PKB, dan lainnya. Sedangkan dari pemerintah kebupaten diwakili oleh asisten 1 M. Saripul Pasaribu, Wakap Polres dan Kasat Intelkam Polres Pulang Pisau, Perwakilan Kajari Pulang Pisau, dan DIM 1011 KLK, beserta perwira penghubung. Arton S. Dohong dalam sambutannya saat membuka musan cap mengatakan, Musan cap ini bertujuan untuk memperkuat mesin partai, menguatkan struktural partai untuk solid bergerak menuju Indonesia Raya, dan menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor. Gerakan ini dilaksanakan serentak dan menyeluruh se-Indonesia, khusus untuk Kalimantan Tengah, partai ini harus solid ke depan dan tidak boleh kalah. Oleh karenanya, partai harus melakukan konsolidasi dengan melakukan restrukturisasi organisasi, salah satunya merombak susunan kepengurusan partai di tingkat anak cabang hingga ranting dan anak ranting. Bagi pengurus yang tidak maksimal bekerja dan tidak mau bekerja, lebih baik diganti saja. Arton mengingatkan bahwa pengurus anak cabang yang terpilih harus kompak dan solid, harus taat dan tunduk atas perintah partai dikarenakan Pilkada Kalimantan Tengah 2020 sudah di depan mata. Siapapun yang direkomendasikan oleh partai untuk maju bertarung nantinya harus didukung penuh, tidak ada alasan untuk tidak didukung, dan tidak boleh ada pengurus yang tidak bergerak dalam menghadapi Pilkada 2020, karena sentimen pribadi lantaran calonnya atau jagonya tidak direkomendasikan oleh partai. PDI Perjuangan memiliki banyak kader terbaik, tentu yang mendaftar juga banyak, akan tetapi yang akan direkomendasikan nantinya hanya satu orang atau satu pasang saja, dan itu adalah pilihan terbaik partai yang harus kita dukung dan hormati. Gelaran Musan Cap yang dilaksanakan serentak di tiap kebupaten merupakan agera penting berdasarkan hasil Kongres PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu. Musan Cap juga menjadi ajang konsolidasi partai PDI Perjuangan Kampeng, terus bergerak melaksanakan agenda penting tersebut. Pada saat pelaksanaan musawarah anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau, Ketua DPD-PDI Perjuangan Kampeng, Artan Esdawong, memberikan salah satu penegasan bahwa kantor DPD-PDI Perjuangan harus segera dibangun, mengingat kantor partai merupakan wadah pergerakan partai dan simbol kemandirian dan kekuatan partai karena PDI Perjuangan bukan partai ecek-ecek. Tahun 2020 kantor partai di Pulang Pisau harus segera dimulai pembangunannya, tegas Artan. Di tempat yang sama, Ketua DPD-PDI Perjuangan, Puji Rustati Narang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa DPD-PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau sudah memiliki tanah yang legalitasnya akan diserahkan kepada DPD untuk diserahkan kepada DPP untuk menjadi aset partai. Dirinya mewastikan bahwa pembangunan kantor partai akan dimulai pada tahun 2020 yang disambut tepuk tangan oleh seluruh pengurus partai yang hadir. Mohon doa restur dari kita semua, semoga kantor DPD-PDI Perjuangan bisa kita selesaikan dalam waktu sedepatnya. Harap puji Ustati Narang yang juga wakil Bupati Pulang Pisau ini dalam menutup sambutannya. Dari Kebupaten Pulang Pisau, Hermawan Mehing, Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!